selamat menikmati Alhamdulillah luar biasa tetap semangat belajar di rumah Allahu Akbar oke Bu Arfi ulangi sekali lagi ya bagaimana kabarnya hari ini Alhamdulillah luar biasa tetap semangat belajar di rumah Allahu Akbar hari ini kita akan belajar tema 1 sub tema 1 mata pelajaran bahasa Indonesia tentang cara perkenalan dengan teman baru dan mengenal huruf-huruf teman-teman pastinya kalian sudah mempunyai banyak teman baru kan di kelas kalian nah coba sebutkan dua nama temanmu yang kalian ingat nah ternyata kalian sudah bisa menyebutkan dua nama teman baru sayangnya kita masih belum bisa berjumpa dengan teman-teman di sekolah sehingga kita bisa saling menyapa melalui zoom nah apakah kalian tahu bagaimana cara berkenalan dengan teman baru mu coba perhatikan cara berkenalan dengan teman baru Bu Arfi akan memberikan contoh bagaimana sih cara berkenalan dengan teman baru yuk kita simak baik-baik ya Assalamualaikum teman-teman kenalkan nama saya Aretha Savinaturnya Kurniawati Penggil Saja nama saya Fina saya senang bertemu sama teman-teman makasih kalian tentu sangat senang mempunyai teman baru setelah teman-teman berkenalan dengan teman baru ayo kita bernyari bersama lagu ABC sambil mengenal hurufnya menyemb Ambil Apa B B B B A B B B A B Bu B A B A B Bridge ズ Ayolah aja bergantung Sekali lagi ya Amin 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 Setelah kalian bernyanyikan bersama lagu ABJ, ayo kita mengenal guru satu persatu. Amin Nah, ini adalah huruf yang pertama. Amin 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 Betul sekali, ini adalah huruf A Kemudian, huruf apakah ini? Ya, benar sekali, ini adalah huruf B Kalau yang ini, huruf apa ya anak-anak? Benar sekali, yang ini adalah huruf C Selanjutnya, huruf yang ini adalah huruf D Ini adalah huruf E Selanjutnya, adalah huruf F Ini adalah huruf G Yang ini adalah huruf H Ini adalah huruf I Ini adalah huruf J Yang ini adalah huruf K Ini adalah huruf L Yang ini adalah huruf M Yang ini adalah huruf N Ini adalah huruf O Yang ini adalah huruf P Selanjutnya, adalah huruf K Yang ini adalah huruf S Yang ini adalah huruf S Nah, untuk yang ini huruf apa ya anak-anak? Ya, betul sekali, huruf P Yang ini adalah huruf U Yang ini adalah huruf W Ini adalah huruf W Yang ini adalah huruf W Yang ini adalah huruf X Ini adalah huruf Y Dan yang terakhir adalah huruf Z Setelah anak-anak mengenal huruf Dari A sampai Z Coba kita perhatikan gambar di samping ya Pada gambar tersebut ada 4 anak Yang masing-masing membawa 1 kertas bertuliskan huruf Dan ada 2 kertas yang masih kosong Agar huruf-huruf tersebut bisa berbunyi Siti Huruf apakah yang hilang ya? Nah bagaimana kita bisa melengkapinya? Coba pilihlah 1 huruf pada gambar di atasnya ya Agar bisa berbunyi Siti Benar sekali Huruf yang hilang adalah huruf I Setelah kalian belajar tentang huruf vokal pada kata Siti Sekarang Bu Arfi akan menjelaskan Apa yang dimaksud dengan huruf vokal Huruf vokal adalah huruf yang berfungsi memberikan suara Yaitu huruf A, I, U, E, dan O Sekarang coba perhatikan gambar di samping ya Gambar siapakah itu? Apakah kalian masih ingat dengan nama teman Siti yang satu ini? Siapakah nama teman-nya? Ya benar sekali Nama teman Siti yang satu ini adalah Dayu Agar huruf-huruf tersebut dapat berbunyi Dayu Huruf apakah yang hilang? Bagaimana kalian bisa melengkapinya? Coba pilih satu huruf pada gambar di bawah ini ya Agar bisa berbunyi Dayu Ya benar sekali Huruf yang hilang adalah huruf D dan Y Nah tadi kalian sudah menyebutkan dua nama teman barumu Coba sekarang sebutkan lagi dua nama teman barumu Dan tulis di kolom komentar ya anak-anak Sekian pembelajaran hari ini Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua Tetap jaga kesehatan Dan jangan lupa selalu patuhin protokol kesehatan Sampai jumpa di video selanjutnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh